Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman semuanya Selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Alhamdulillah kita di sore yang cerah ini ya teman-teman Kita bisa bertemu lagi Gunung bahasa putar Buat-buat teman-teman Untuk kali ini Kita tetap bahas yang Buat disini ya teman-teman Sebelumnya jangan lupa Like, comment, subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan Info bagaimana cara perawatan Buah yang ada di kebun ini teman-teman Di depan kita sudah ada Bambu yang amat panjang Ini bambu-bambu Yang nantinya digunakan Untuk melakukan penyangga Untuk buah alpuka teman-teman Nah Dan kemarin sudah sebagian kita gunakan Nah itu Alpukatnya Nah ini Langsung Spill-spill Berhadiah Buah alpukat aligator Jadi untuk Ini menyangga dari Pohon-pohon Alpukat Yang tinggi Yang muncul yang tinggi Karena kalau tidak disangga Ini akan Bisa patah teman-teman Karena angin Karena disini tuh Anginnya sangat Dengang sekali ya teman-teman Kemarin aja Waktu ada Apa itu pemasangan ini Bambu untuk penyangga itu Ada yang patah teman-teman Di nomor Yang disana itu ada yang patah teman-teman Jadi Bambu ini sangat penting ya Jadi habisnya ya Lumayan banyak Nah ini Satu pohon aja Ini kan Volume apa itu Pohonnya besar ya Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan 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 Bambu yang Panjang Yang Delapan Jadi yang Empat itu dipotong Jadi kan Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Jadi Totalnya Ada delapan Bambu panjang Per pohonnya Jadi seperti itu Nah Bentuknya seperti ini ya Jadi sangat Tinggi sekali Bambunya Karena Memang Untuk Mencegah Biar Tidak Patah Teman-teman Ini Burungnya Banyak sekali Ini Nah itu Burungnya Lalu Satu pohon Buahnya Itu Pada Kapurit Puan Apukat Ini Buah Kalipun Burung-burung Disini Nah ini Kita Sepertikan Nah ini Pang-pang Di Paten-paten Karena memang Kalau Dimodel Dengan Sistem penyangga Yang seperti Dulu Ada kawatnya Ini Kita gunakan Di atas juga Seperti dulu Disangga Apa itu Dari bawah saja Bisa Gerak-gerak Akhir-hasil Nanti Bisa Leseh Atau Patah Teman-teman Akhirnya Kita Beri kawat Kita tali Dengan kawat Biar Agak Kokoh Ya Jadi Disini Kerontokannya Juga Banyak Jadi Sangat Banyak Sekali Juga Ya Karena Ini Faktor Apa ya Seleksi Alam Seleksi Alamin Ini Buah Enak Sekali Buah Buah Bukat Yang Sudah Sebesar Ini Rontok Teman-teman Sudah Sebesar Ini Sudah Sebesar Ini Dan Rontok Nah Ini Kali Oh Ya Kita Perkenalkan Dulu Pohon Alpukat Kita Nah Ini Pohon Alpukat Yang sudah Usah Hampir 5 Tahun Dari Penanaman Tahun 2019 Aras 2019 Itu Ditanam Sampai Saat ini Sekitar 5 Tahun Sudah Mengalami Panen Berapa Ya Mau Kelima Ini Sepertinya Ya Mau Periode Kelima Panen Jadi Dari Umur Dua Setengah Tahun Panen Dua Setengah Tahun Panen Tiga Tahun Panen Tiga Setengah Empat Lebih Ini Mau Lima Tahun Panen Kelima Sebenarnya Seperti itu Periode Kelima Nah Ini Sudah Sebesar Ini Ini Satu Kekilan Tangan Saya Ini Ini Panjangnya Sekitar 18 20 18 20 17 18 An Centi Ini Kalau Segini Ya Lumayan Besar Jadi Menjulang Tinggi Keatas Ini Pohonnya Besar Ini Ya Ada Beberapa Pohon Kita Oke Kita Pantau Yang Pohon Yang Lain Ya Yang Di Sebelah Sana Aja Karena Memang Tidak Bareng Ya Teman Ada Yang Berbunga Campo 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 Alhamdulillah Sudah Lumayan Banyak Hasilnya Hatta Tuh Tuh Alhamdulillah Banyak Yuna ini kena angin ini minyak bintang ini sampai ini sampai jatuh lagi mati Hai ini harus segera diatasi ini berbahaya ini nah ini ya teman-teman jadi bunganya full alhamdulillah semuanya full jadi kemarin ini sudah panen dapat 25 kilo kemarin dapat dua-dua-dua tiga kilo teman-tua tiga kilo satu buah ini kecil masih perdana masih kok perdana masih milik kok milik ya apa ya periode yang keempatan tak kelima terus berbuah jadi yang ini duluan daripada yang lain dapat dua-dua kilo itu sisanya ini berbunga lagi jadi sudah ada yang itu kecil itu udah berbunga tambah lagi buahnya alhamdulillah semoga jadi menungguh ngebius lagi seperti periode yang sebelumnya ngebius soalnya nah ini ya full bunga ini semua cabang Masya Allah Alhamdulillah ini juga mau keluar nah ini bunganya sendirilah mantap terpantau juga yang patah-patah juga enggak enggak jarang yang patah teman-teman nah ini inilah semuanya keren Ambilya Ambilya Oke kita beralih ke yang lain ya sembuh apokat masih banyak lagi ini juga selesai dibungkus terlihat dari plastiknya yang masih baru ini pasti tes dua kiloan nah ini dipotong pinggirnya agar ada ruang udaranya itu yang bisa masuk ini ya kelihatan ya teman-teman juga sudah keluar lagi wah kecil ini ada kakaknya ini segini ini sudah keluar lagi Alhamdulillah berarti terus ya amin semoga terus kita kembali lagi ke sana ya buahnya berbuah loh ini jadi blimbing jambu kelemon ibaratnya blimbingnya ini juga kelemon karena memang pupuk yang kita gunakannya sama seperti apokat jadi berumpleng halusnya dia subur makmur Alhamdulillah godong daunnya yang subur ini banyak sekali daunnya nanti tinggal diperlete atau diperuneng ya biar nanti menjadi buah-buah oke teman-temanku sekian dulu review sore dari kita semoga sharing ini bermanfaat tentang tentang bagaimana cara merawat abukat aligator dan buah jambu biji merah kemudian blimbing bangka merah yang aligatornya untuk yang video ini ya perawatan menggunakan bambu ya biar tidak patah kemudian yang jambu biji dibungkus agar tidak tersengah lalat buah ya itu itu poinnya jadi semoga bermanfaat kami membuat undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam